Sidang perceraian pasangan artis Kimberley Rider dan Edward Akbar masih bergulir di pengadilan agama Jakarta Pusat Kendati demikian, sidang yang harusnya digelar dengan agenda saksi pihak Kimberley Rider, Rabu, 25 September 2024, hari ini, terpaksa harus ditunda. Ya, kita juga sudah siaplah dua saksi dihadirkan. Tapi dari tergugat belum siap mengenai eksepsi, pihak hakim menurut hukum acara menunda, jika tamaci Ahmad, pengacara Kimberley Rider saat ditemui di pengadilan agama Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024. Akhirnya ditunda sampai tanggal 2 Oktober. Selanjutnya, adapun pihak Kimberley Rider sudah menghadirkan saksi, diantaranya Ibunda, Irvina Zainal. Selain itu, Kimberley juga telah menyiapkan bukti-bukti lain untuk memperkuat tuntutan. Ibu dua anak tersebut mengaku kecewa atas penundaan sidang. Hari ini kan kita sudah siap dengan semuanya, sudah bawa saksi dan segala bukti. Dan ya jadinya makin lama saja, eh ucap Kimberley. Sementara itu, Edward Akbar tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, Kimberley Rider dan Edward Akbar sudah melakukan mediasi, namun mediasi gagal dan pihak Kimberley tetap akan melanjutkan perceraian. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Edward Akbar sempat mengutarakan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga. Adapun Kimber Rider. Melayangkan gugatan cerai pada Edward Akbar pada 12 Juli 2024 di samping gugatan cerai, Kimberley juga melaporkan Edward Akbar atas dugaan pengelapan satu unit mobil ke Polres, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!